Intro Keseharian dari sosok Muhammad Iqbal beserta tes seleksi polri di polda riau viral setelah memakai kaos sobek mulai terungkap Setelah Muhammad Iqbal akan bicara dalam wawancara eksklusif via Zoom Rabu 10 Mei 2023 Muhammad Iqbal sampai terharu saat banyak netizen di media sosial mendoakan bisa lulus dalam tes seleksi polri tahun ini Lalu, bagaimana keseharian Muhammad Iqbal di rumah? Muhammad Iqbal sendiri diketahui merupakan anak yatim setelah sang ayah tercinta peninggal dunia saat dirinya duduk di baku kelas 4 sekolah dasar Ditinggal ayah sejak kecil Muhammad Iqbal sebagai anak laki-laki latas membantu ibu dan mencari nafkah Sehari-harinya, Muhammad Iqbal ikut berjualan serapan pagi bersama sang ibu di depan rumahnya yang berada di perubahan Garuda Pekanbaru Muhammad Iqbal sendiri diketahui merupakan lulusan dari SMA Negeri 12 Pekanbaru Tes seleksi polri tahun ini jadi pengalaman pertama paginya Dalam video yang beredar, Muhammad Iqbal menceritakan dia tak tahu bahwa dia direkam oleh pihak kepolisian di Pekanbaru Bagi itu, dia mengikuti tes ketiga untuk tahapan kesehatan Ya, kejadian itu hari Selasa pagi 9 Mei Saya juga tak menyangka bisa jadi viral seperti ini Tapi, ini memberikan semangat luar biasa untuk lolos tes polri tahun ini Dan membanggakan mendiang sang ayah dan ibu yang terus memberikan supportnya kepada saya hingga detik ini Jelas Muhammad Iqbal Selain itu, Muhammad Iqbal turut mengucapkan terima kasih kepada Polter Riau karena telah memberikan kos putih baru untuk dirinya Dalam mengikuti tahapan tes polri Menurutnya, pelayanan di sana sangat ramah dan baik Muhammad Iqbal mengaku saat itu dia tak punya uang lagi untuk membeli kos putih Sebab uangnya sudah dibelikan celana hitam panjang Selain itu, uang yang tersisa beli celana tadi Dia sisihkan untuk membeli banyak motor Untuk berangkat mengikuti tahapan seleksi tes polisi di Pekanbaru Riau Karena tidak ada uang lagi Terpaksa Muhammad Iqbal membeli kos putih milik temannya itu Muhammad Iqbal mengikuti seleksi tes polisi di Polter Riau bersama ketiga temannya Walaupun di penjami kos yang lusuh Iqbal tetap berterima kasih kepada sang sahabat Karena mau membeli japan kos putih itu Muhammad Iqbal berharap usai viralnya dia di media sosial Memberikan semangat berlibat ganda Untuk terus bersemangat dalam mengikuti seluruh rangkaian tes polisi Dan lulus dengan hasil yang memuaskan